Dalam sebuah percakapan yang diduga disadap oleh Badan Intelijen Militer Ukraina, seorang komandan Rusia mengklaim kapal patroli Rusia Sergei Kotov yang dihancurkan dekat Crimea yang diduduki pada 5 Maret 2024 memiliki sebuah helikopter di dalamnya. Badan Intelijen Militer mengatakan kapal patroli Project 22160 dihancurkan di Selatker setelah ditembak oleh drone Angkatan Laut Ukraina Magura V5. Kementerian Pertahanan Rusia belum memberikan komentar atas insiden tersebut. Kemudian pada hari yang sama, Badan Intelijen Militer menerbitkan sebuah panggilan telpon yang disadap di mana komandan Rusia yang diduga adalah Komandan Brigade Perlindungan Distrik Perairan ke-184 di Novoro 6 mengklaim bahwa kapal tersebut diserang oleh 5 kendaraan Angkatan Laut tanpa awak. Ukraine Skavravda melaporkan mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya bahwa sebuah helikopter angkut dan tempur K-29 Rusia dihancurkan bersama dengan kapal patroli itu. Sergei Kotov, Juru Bicara Angkatan Laut Ukraina Dimitro Velenchuk, juga mengatakan di televisi nasional bahwa mungkin ada helikopter di dalamnya. Ia menambahkan bahwa data kerugian sedang diklarifikasi. Juru Bicara Intelijen Militer Ukraina Andriy Yusof mengatakan, ada korban tewas dan luka-luka tetapi ada kemungkinan beberapa kru berhasil dievakuasi. Sergei Kotov adalah salah satu dari sejumlah kapal Rusia yang dilaporkan telah dirusak oleh pasukan Ukraina. Pada 14 Februari, kapal pendarat kelas Rovucha Rusia KSR Kunikov ditenggelamkan di Laut Hitam setelah diserang oleh pesawat berawak Angkatan Laut Ukraina. John Law Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia